Hai 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 Welcome back to my channel Sehat-sehat buat lo semua cuy Oh seneng banget Kita kalau ngebahas siapa Putri Ariyani Itu gak ada habisnya dan Sekarang adalah momen-momen dimana kita sedang mencari-cari Gue yakin lo semua lagi Tiap hari itu nyari apa sih kabar dari Putri Ariyani Katanya dulu cuy Sama disini pun Teman-teman disini juga Gue suruh untuk cari Apa sih berita-berita yang terbaru tentang Putri Ariyani Supaya gue bisa ngikutin Gue tuh gak bisa kayak lo Kalian semua bisa langsung buka Youtube Langsung nyari, langsung nonton Kalau gue, wah sayang Gue nanti nontonnya disini Gue rekam terus Gue upload Makanya gue gak boleh Menghindari untuk nonton terlebih dahulu Oke, so ini ada berita terbaru Selain nanti gue ada beberapa video yang ingin gue nonton Ada salah satunya juga Sini ada video tadi apa tuh Yang rehearsal Yang latihan bareng David Foster Katanya nanti gue juga mau nonton itu Tapi sebelumnya kita akan pengen tau ya Bagaimana kabar dari Putri setelah mengikuti ajang Di kompetisi Amerikan Gatalan Yang menurut gue Keren dan Secara tidak langsung sebenarnya kita bisa belajar tentang strategi Karena apa yang dilakukan sama Putri itu Gue menangkapnya ada sebuah strategi Yang entah disengaja atau tidak Tapi menurut gue itu luar biasa Dan bisa kita petik pelajarannya dari Dari Putri Ketika kalian ingin mengikuti ajang-ajang Amerikan Gatalan Wah Strateginya keren sih Menurut gue sih keren sih Tapi nanti kita bahas nih Pelan-pelan Gue sleep-sleepin Sampai ngobrol nonton video ini ya Oke, let's go Let's jump Kita lihat kabarnya Putri Dan pemirsa Kami akan mengajak Anda Untuk berbincang langsung Dengan Putri Aryani Penyanyi asal Indonesia Yang lolos masuk babak final ajang Kompetisi Perjarian Bakat Amerikan Gatalan 2023 Halo, selamat pagi Waktu Indonesia Selamat malam Waktu Amerika Putri Selamat malam Waktu LA Putri selamat ya Akhirnya lolos Ke babak final nih ya Perjalanan menuju Karena kan panjang banget Terbangnya juga panjang banget Terbangnya juga panjang banget Putri Itu lagu kan Lagu yang sudah fenomenal banget Dibawain oleh U2 How do you feel? Bagaimana perasaan kamu Begitu membawakan lagu Yang fenomenal itu Putri? Rasanya Alhamdulillah Seneng banget Dan juga bangga Karena U2 Is one of legend Di dunia music dunia Dan itu Putri kayak Rasanya luar biasa Karena mereka Mengizinkan Putri Untuk membawakan lagu itu Lagu mereka Dengan versi Putri Ya tadi Ada sedikit kutipan Dari statement Dari Simon Cowell Bahwa memang Seperti kita ketahui U2 itu susah Untuk memberikan izin Apa yang membuat Akhirnya U2 itu Setuju Putri bawain lagunya Put? Karena mereka Lihat audisinya Putri So abis itu mereka bilang Kayak Oke we clear it Katanya kemarin Ceritanya Simon begitu Oh Gue skip kayaknya gitu Kayaknya kemarin ada ya Itulah Kalau nonton Putri Arena itu Kadang-kadang kita Terpacu dengan adrenalin Kadang-kadang ada beberapa Hal-hal penting kadang Suka ke skip up lagi Kalau gue bikin konten itu kan Untuk pertama kali ya Ya maksudnya nonton video pertama gitu kan Jadi kadang harus nonton berulang-ulang Gue Gue harus nonton lagi nih Berulang-ulang Oh Tapi Tapi faktanya memang gini ya U2 selain memberikan izin Menurut gue Betul Dia meng-clearkan itu Dan istilahnya kayak Apa ya Lagu itu kayak diberikan oleh Putri Karena Gue sendiri menyadari bahwa Di video gue itu Tidak Kena copyright ya Kalau musik itu biasanya kena copyright ya Kalau Terkait dengan gambar yang gue blurkan Itu memang untuk Menghindari Blokir ya Bukan copyright Lebih keblokir Gue pengen video gue tuh bisa tayang Jadi kalau gak di blurkan tuh Berapa kali kemarin mencoba itu Di awal itu Kena blokir Dan Tidak bisa tayang Tidak bisa dilihat oleh kalian Jadi cuma bisa diaput Tapi gak bisa tayang gitu Makanya harus Dimodifikasi gambarnya Supaya bisa tayang Diblurkan Dan mengenai copyright Kemarin juga Apa ya Gue menyadari bahwa Gue gak kena copyright tuh Dari lagu itu Padahal gue menyimak itu dengan Lumayan Menikmati gitu kan Tidak terlalu banyak jeda Itu gue gak kena copyright Jadi disini memang benar sih Siapa ya YouTube ini kayak Meng-clearkan Meng-clearkan Tidak hanya meng-clearkan Memberikan izin untuk dibawakan Tapi juga secara Copyrightnya itu Juga di-clearkan Padahal ini Untuk di acara American Gatalan Ya no wonder Kalau kemarin sih Ternyata YouTube juga Menyaksikan audisinya Dan Ya setuju Percaya Lagu ini dibawakan Putri Karena mungkin sudah Melihat secara kualitas Tapi Gue yakin mereka juga Kaget dengan Improvisasi bagaimana Putri merubah lagu itu Gue jadi ingat Apa ya Lagu-lagu Zaman dulu itu Banyak yang suka dirubah Dan akhirnya menjadi Fenomenal Contoh satu adalah Lagunya Whitney Houston I Will Always Love You Itu juga dulunya Dibawakan oleh Dolly Parton Itu tahun 73 loh Itu dia tuh Sebenarnya Menciptakan lagu Untuk Perpisahan Dengan Apa ya Mentornya lah Si Porter Dia buatkan itu Tapi Lagunya itu Konsepnya adalah Model-model Country Dan memang Menduduki Top chartnya Country pada waktu itu Lalu kemudian Dirubah sama Celine Dion Cara membawakannya Dengan New Arancement Dan untuk Melengkapi video Film Film Bodyguard Bersama Kevin Costar Kalau lo nonton Itu tahun 90an 9192 Something around That time Di kisaran tahun itu Dan itu Bum Dan memang Beda banget Dari versi yang country Bersahaja Keren gitu Si Dolly Parton Itu berubah Drastis ketika Whitney Houston Membawakan itu Dengan penuh soul Jadi Lagu balet Yang keren Dengan soul Dengan Dengan Apa ya Powerful Kayak gitu-gitu Dolly Parton juga Senang banget Melihat hal itu Dan mudah-mudahan Youtube juga Bisa melihat hal itu Senang dengan Perubahannya Yang dilakukan Sama Putri Karena menurut gue Kemarin Lagu Youtube Bono itu keren Menurut gue Dirubah dengan Epic banget Menurut gue Dengan Dengan Gayanya Putri Oke Terus itu kan Aransemennya beda banget Put Terinspirasi dari mana Put Nah ini dia Inspirasinya banyak Tapi Putri Karena suka banget Sama Whitney Houston Jadi inspirasinya Dari Whitney Houston Jadi Putri Pengen bikin Lagu Youtube Tapi versinya Versi Putri Belum kering bibir gue Belum kering bibir gue Oke Berarti ini kayak sejarah Berulang ya Menurut gue sih Eh Gini Kalian coba cari I will always love you Dolly Parton Double L Dolly Parton Parton Bagaimana Dolly Parton Menyanyikan I will always love you Itu beda banget Dengan versinya Whitney Houston Ketika membawakan I will always love you Itu Whitney Houston Merubah Aransemen Merubah Cara membawakan Dengan signaturenya Whitney Houston Yang powerful Dan ini berulang Tahun 2003 Putri membawakan Lagu Youtube Dengan sentuhan Putri Karena dia terinspirasi Dengan Whitney Houston That is brilliant Ini yang gue bilang Cernas Dan Berhasil memukau Berhasil memukau Warga Amerika Dan Kembali lagi Memang Putri juga harus Setau gue Di American Catalan Dia harus menyetorkan Beberapa lagu Tapi nanti ada diskusi Dengan teman-teman American Catalan Untuk menentukan Lagu mana yang harus Dibawakan Dan memang Penting juga Mendapatkan Masukan dari teman-teman Dari Amerika Karena gini loh Kultur kita kan berbeda Kita gak tau Apa sih yang lagi hype Apa sih yang kira-kira Disukai oleh warga sana Apa sih yang disukai warga Indonesia Itu kan beda ya Aduh Kalau di Indonesia ya Harus tau Lagu-lagu apa yang lagi hits Lagi happening Kayak di sisi ini Yang pop apa Yang pop Jawa apa Kayak gitu-gitu kan Itu ada 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 ininya Ada Ada kulturnya Dan kemarin Membawakan lagu Bono Menurut gue sih Langkah yang Menurut gue tepat Dengan pembawaannya Seperti itu Juga tidak menghilangkan Karismanya Bahkan menambah Karisma Putri Menurut gue sih Gue jadi penasaran Lagu apa nanti Berikutnya Yang akan dibawakan Karena itu harus Bener-bener Karena yang harus Dibuat terkesima oleh Putri Tidak hanya Orang Indonesia Tapi orang-orang sana Kalau orang Indonesia Gue nyanyi lagu rungkat Rame udah Orang Indonesia Nyanyi lagu rungkat Udah rame tuh Vote langsung Bertubi-tubi tuh Lagu nemen Lagu siapa Deni canan gitu Itu masih rame tuh Aduh Tapi ini masalahnya adalah Warga Amerika Yang harus dia puaskan Jadi kembali lagi Ancaman di Putri ini Tidak hanya Talent ya Nah ini sedikit kita bahas Tidak hanya talent Tapi dia bertanding Secara geografis Gitu kan Maksudnya secara Indonesia dengan Amerika Tentunya Ada warga-warga Yang mungkin agak lebih Suka mendukung warganya Dan lain sebagainya Atau yang mendekati Dengan Amerika Dan lain sebagainya Terkait dengan kultur Ada Terkait dengan Apa ya Agama Ada ras Kayak gitu-gitu Itu juga menjadi Apa ya Tantangan Untuk Putri Untuk mengalahkan hal itu Belum lagi Apa ya Memuaskan Semua orang itu kan susah Apalagi Genre U2 ini kan Ya boleh dibilang Memang dikenal oleh banyak orang Tapi Bagaimana dengan kaum-kaum Gen Z Apakah mereka terpuaskan Dengan hal itu Itu juga jadi Jadi tantangan Jadi ya Tapi Dengan hasil kemarin Menurut gue sih luar biasa ya Luar biasa bahwa Dia mendapatkan Perolehan vote yang Banyak Jadi ya Cukup berhasil lagu itu Nah ke depannya nih Targetnya siapa nih Targetnya siapa Tapi memang Kalau gue sih Targetnya harus yang Apa ya Usia menengah Ke atas ya Gimana ya Usia dewasa ya Yang harus dikejar Karena Mereka akan Bener-bener Bombardir Kalau memang Putri Membawakan lagu Yang mereka suka Artinya ini Kamu put All your efforts To this event Selama ini Latihan Ini bukan effort Justru ini malah Menjadi sebuah Kebanggaan Yang luar biasa And then I really Totally enjoy it Jadi kamu enjoy Sekali ya Terlihat sih Putri sepertinya Jadi Putri Gak menganggap ini Sebagai sebuah Effort perjuangan Yang gimana Dia enjoy Ya iya sih Dengan kemampuan Putri Seperti itu Dan beberapa kali Gue menonton dia Membawakan lagu Genre lain Itu juga Keren-keren Ya iya Tapi walaupun begitu Tetap ada effortnya Gue yakin Bagaimana dia harus Latihan dan sebagainya Dan juga Dia kadang harus Memenuhi tuntutan Dari American Get Talent Tentunya Karena gini American Get Talent Itu bukan cuma Sebuah ajang kompetisi Tapi juga Memperhitungkan Bahwa Acah tersebut Harus bisa dinikmati Oleh penontonnya Jadi terkait dengan lagu Apa yang dibawakan Juga harus bisa Menghibur Nah itu juga Ada faktor itu Ada faktor bisnis Jadi American Get Talent Tantangannya bukan hanya talent Tapi terkait dengan bisnis Bagaimana acara itu Acara itu harus bisa tetap disukai Tidak hanya pada saat sekarang Tapi nanti ke depannya Kalau American Get Talent Melakukan kesalahan Di Decision ini Mungkin season ke depannya American Get Talent Tidak akan bisa dinikmati Jadi Itu ada tantangan Yang harus Bisa ditaklukkan oleh putri Bahwa Apa ya Terkait dengan bisnis Ras, agama Geografis Banyak hal Jadi ya Ya mudah-mudahan putri Bisa menaklukkan hal itu Terlepas Nanti resultnya Kalau gue sih masih Seperti kemarin Apapun resultnya Dia akan juara satu Atau runner up Gue Lebih berharap Dia mendapatkan Produser Dari sana Yang bisa langsung Mengorbitkan Di sana Karena secara Exposure Putri ini Sudah dikenal Itu Itu Yang Itu Yang Poin pentingnya Bahwa Exposure ini Sudah di tangan putri Dan dia sudah dikenal oleh Berbagai negara Jadi Kalau Dia mengeluarkan album Di Amerika Dengan pemasaran Orang-orang Amerika Tentunya bisa menjangkau Negara-negara lain Untuk Apa ya Penyebaran lagunya Gitu loh Itu yang Yang gue 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 harapkan itu Gitu kan Jadi kalau Menangkan Amerika Yang gak tahu Apapun resultnya Walaupun gue tetap Mendukung dia untuk Juara satu Tapi kembali lagi Kita tidak pernah tahu Karena ini adalah Voting Yang ditentukan oleh penonton Dan Bicara voting Di acara televisi Kita juga gak tahu Seperti apa nih Voting itu Apakah real Voting yang masuk Yang akan diinikan Atau tidak Kita gak tahu Karena itu ada Ada tuntutan bisnis Dan lain sebagainya Perhitungan-perhitungan lain Jadi siapapun Pemenangnya Gue tetap Gue sih tetap optimis Putri memenangkan Tapi ya Kita juga harus legowo Dan lebih mendoakan Bagaimana nanti Dia bisa mendapatkan Produser yang luar biasa Senang dan semangat Dan semangat sekali Untuk melakukan hal ini Ya Salamdulillah Putri Latihannya bagaimana Put Tiba-tiba mendapatkan Standing Ovation lagi Kemarin itu luar biasa Penampilannya Alhamdulillah Itu latihannya Kita bareng-bareng Di sini Di LA Bareng-bareng Sama tim music Jadi kalau di IGT Kita setiap hari Selalu ada music rehearsal Selalu ada music coaching Jadi mereka make sure banget Kalau kita bakal Menampilkan yang terbaik Nanti waktu live show Oke Kan ada music coachingnya Putri dapat di coach Sama siapa? Di coach Sama tim dari sini Oh jadi itu bukan Juri-juri yang kemarin Ada 4 orang itu Put Oh bukan Mereka bukan coach Mereka cuma juri Karena kan IGT itu Banyak banget challenge-nya Dan bukan cuma penyanyi aja Jadi Coachnya Kalau Putri dapatnya Karena Putri penyanyi Dapatnya Guru vokal Dan juga ada Yang arahin musicnya juga Dia beda kayak The voice ya Kayak The voice itu kan Judgesnya yang jadi Coachnya Kayak gitu-gitu kan Ini mereka Get talent gak Dia harus bawa sendiri coachnya Luar biasa tetap Untuk pemilihan lagu Nextnya Putri Itu memilih sendiri Atau nantinya akan dipilihkan lagi? Ah ini Dipilihkan Biasanya Biasanya dipilihkan Putri Kita masih Diskusi Untuk lagu berikutnya Pokoknya tungguin aja Pastinya Ya dipilihkan ya Jadi kembali lagi Memang lagu untuk berikutnya Setahu gue tuh memang dipilihkan Walaupun Finalis ini mampu Apa ya Mempunyai hak Untuk menyerahkan lagu Nanti gue mau bawa ini Bawa ini Tapi nanti dari Dari Sana juga Biasanya ada beberapa lagu Yang disarankan Lalu Nanti dipilihkan Ini Ini memang Menjadi satu beban Buat seorang penyanyi ya Memainkan lagu Yang Dipilihkan oleh orang Karena biasanya Kalau penyanyi ini Punya ada beberapa lagu Eh ini gue banget nih Gue kalau nyanyi ini Keren banget Tiba-tiba Eh lu bawain yang ini Kan itu kadang-kadang Suka bikin drop ya Apalagi Kalau gak menguasai Tapi untuk Putri sih Dengan kemampuan dia Dengan teknik vokalnya Menurut gue Kum laut ya Hatam dia tuh Secara teknik vokal itu Udah Dia udah bisa semua Jadi mungkin tidak Tidak terlalu sulit Yang menjadi sulit Adalah gini Penonton yang benar-benar Penonton real Gitu kan Yang Yang benar-benar fokus Itu bisa merasakan Terkait dengan emosi Nah ini emosi yang PR Jadi Putri Jadi Putri harus bisa Mendapatkan emosi yang tepat Ketika dia mendeliver lagu Jadi dia harus mengenal Betul ini lagunya seperti apa Kalau kemarin Apa Lagunya Bono itu Itu menurut gue Filsnya dapet Karena memang Putri Juga bisa Apa ya Ngeblend dengan lagu itu Dan Putri merasakan Lagu itu juga Lagu Putri Dan dia kebetulan Mengenal juga Jadi ya Bagus emosional Yang di deliver Itu yang diantarkan Menurut gue Pas pembawaannya Nah biasanya Yang memilih lagu itu Langsung dari juri Atau dari tim AGT Put Atau koordinasi Atau ngobrol dulu Mau Putri Put Kita coba Bawain lagu ini Atau gimana Ya biasanya Kita ngobrol-ngobrol Dan sebelum kemarin Putri banget semifinal Itu Putri dikirimin lagu Banyak banget Jadi kita tiap hari Itu Putri Latihannya bisa Ngafalin sampai Banyak banget lagu Kalau Putri Hitung-hitung Ada lebih dari 10 apa 12 Apa 15 gitu Pokoknya Banyak banget Kayak jackpot Lagunya dikirimnya Banyak Kok kial 15 lagu Mampus Gue Lagu Sekarang ini Kayaknya gak ada yang apal Udah tinggal Lagu-lagu lama Dulu banyak yang apal Tapi udah Udah hilang Faktor U ya Gak usah dibahas Faktor U Dan sekarang Untuk ngapal lagu Kayaknya gak ada deh Gak ada gue lagu-lagu Yang hafal tuh Ya cuma Berapa part-part Tentu Mungkin bagian Refrensnya Gue ya bisa nyanyi Tapi Di usia gue Gini nih Harus baca teks Nah ini Putri harus Menghafal 15 lagu Dan kembali lagi Tantangannya Tidak hanya menghafal Tapi ini lagu Mau diapain Supaya lagu ini Menjadi Memiliki Arti yang Atau memiliki Wow efek Gitu kan Karena Bernyanyi ini Bukan cuma Istilahnya Ngikut-ngikutin Penyanyi aslinya Gitu Karena kalau kayak gitu Ya gak ada Wow efeknya Gitu Tapi dia harus bisa Menciptakan dengan Signature-nya Nah ini yang berbahaya Gitu Ini menurut gue Tugas yang berat Seperti lagu kemarin Lagunya Youtube Menurut gue Itu luar biasa Gini ya Lu terbiasa dengerin Lagu Youtube Tentunya lu biasa nyanyi ya Nyanyi dengan Gayanya Youtube Gitu Nah untuk Merubah itu kan Perlu Konsentrasi yang Tinggi Kebayang Putri lagi Coba berimprovisasi Lalu dia terbayang Lagu original Lalu dia Meleset Melari ke Wih Amit-amit Jangan sampe Kan gitu kan Dan dia kemarin Gak terjadi hal itu Dan itu menurut gue Susah ya Lu deh Lu nyanyi lagu siapa Yang udah lama Lu kenal Terus lu rubah Pas di kepalu Terngiang-ngiang Versi aslinya Dan takutnya kan Meleset Dan itu menurut gue Effort yang Wah gokil Kalau 15 lagu Ngapalin cu Bisa mati berdiri Putri jackpot Wah gue jackpot Dari Atas bawah Bisa bolak-bolak Kamar mandi Kayak jackpot Itu 10-15 10-15 lagu Itu dikirim Waktu putri Masih di Indonesia Artinya kan ya Dan itu juga Dikasih keputusannya Waktu putri Sampai sini Oke Jadi semuanya itu Dilakukan sebelumnya dulu Nah sekarang ini kan Tanggal 28 ya Nanti Kamu Tampil lagi 26 26 Tampil lagi 27 Waktu Indonesia Pagi Udah ada berapa lagu Yang jadi PR putri Untuk bertarung lagi nantinya Apa ya Banyak Karena kita masih diskusi terus Dari kemarin Oke putri Ini kan ujungnya Indonesia berharap Dan berdoa Putri nantinya akan Menang Dan kembali Mengharungkan nama bangsa Sekarang aja nih Kita udah bangga banget Put Kira-kira Menuju ke sana Berapa panggung Mau berterima kasih juga Sama masyarakat Indonesia Silahkan sayang Dan juga Masyarakat Indonesia Dan juga Warga Indonesia Ada di Amerika Dan juga teman-teman Amerika Dan juga Masyarakat dunia Yang selalu dukung putri Karena tanpa dukungan Dari semuanya putri Gak akan sampai ketik Ya ampun Thank you Ya And you will enjoy Every effort Yang kamu akan lakukan ya Yes This is not effort This is What I'm looking for Kokil ya Dia tegas banget Putri ini Konsentrasinya tinggi Ini adalah Pengulangan yang di awal Si reporter ini Tadi di awal Udah menanya Apa Terkait dengan effort Putri udah jawab Bahwa ini bukan effort Gue melakukan sesuatu Yang gue suka Walaupun kita melihat itu Effort ya Perjuangan Effort itu perjuangan Usaha ya Tapi dia tidak berusaha Sebenarnya Dia sedang menikmati Hal ini Dia konsentrasi tinggi Dia tahu Ini ada pertanyaan ulangan Dia Dia mempertegas lagi Terap nih Gue habis makan Alhamdulillah Oke Putri ini kan Masih menuju ke Final Ada berapa panggung lagi Yang nantinya akan Sampai di ujungnya Put Ini pokoknya Tinggal satu kali show lagi Tinggal satu kali show Satu kali show Satu kali lagi Untuk Untuk Pengumuman Juara atau Enggaknya Oke putri Jadi Sistemnya masih vote Masih vote Jadi Putri berharap Dukungan dari Warga Indonesia Yang di Amerika Dukungan dari Masyarakat Amerika Untuk vote Dan juga Kalau masyarakat Indonesia Putri mohon doanya Dan juga supportnya Oke Tuh yang Indonesia Cukup supportnya Doanya Jadi memang ini Memang Untuk di Warga yang Amerika Memang secara eksplisit Tidak ada larangan Kalian yang di Indonesia Memilih Bisa dengan cara VPN Karena masalahnya Cuman kan itu Ya kita logikanya Bahwa tayangannya Tidak bisa tampil Di sini Dan itu berarti Penggunaan Alat lain Memalsukan Keberadaan Kalian Memalsukan Keberadaan Kalian Sebenarnya Kalian bukan Di Amerika Tapi Kalian memalsukan Posisi Bahwa kalian Ada di Amerika Dan kalian Ikut Melakukan vote Takutnya Takutnya Itu Apa ya Akhirnya menjadi Masalah untuk putri Jadi ya Gue sih Ya gak melarang sih Lebih ke menyarankan Mendingan Jangan kali ya Takut gue Karena ini Apalagi nanti final Jadi mungkin Langkah yang lebih Bagus lagi ya Menyarankan Teman-teman yang ada Di luar sana Lebih banyak browsing Lebih banyak Kata-kata yang Mengajak Ayo dong Tolong dong Kalau perlu Memohon deh Buat teman-teman yang ada Di Amerika Supaya bisa Melakukan vote Gitu kan Itu sih Gue takut Memang Di Amerika Tidak pernah Menerbihkan Jangan melakukan vote Dengan menggunakan VPN Gak ada sih Kalimat Cuma kan Itu kan Tindakan yang Tidak wajar Kalau di istilah hukumnya Itu ada Fraud Itu kan jadinya Fraud Karena sesuatu yang Tidak wajar Yang dilakukan Tayangan aja Kita gak bisa nonton Karena di region Kita itu Kita gak bisa Buka NBC Secara langsung Kecuali kalau Pakai VPN Kalau cuma nonton aja Mungkin masih oke lah ya Nonton-nonton aja oke Tapi kalau vote ini kan Jangan lah Gue juga nanti Kayaknya mau nonton nih Pakai VPN Nobar kali kita ya Seru kali ya Tapi kalau vote Jangan deh Gue sih Mengharap Itu sih Menghibau Jangan Takut aja Takutnya ada masalah Gitu kan Gue baik berhati-hati Saya pasti support Dan pasti Indonesia Pasti support Tapi caranya Bisa dikasih tau gak put Supaya sekaligus nih Kita waro-woro Dari sekarang putri Untuk di vote Gitu Kalau vote Unfortunately Cuma bisa Untuk Amerika aja Jadi Untuk warga Indonesia Yang di Amerika Untuk masyarakat Amerika Pokoknya Bisanya cuma di Amerika Tapi kalau untuk Teman-teman di Indonesia Bisa dukung putri Tidak selalu mendoakan putri Dan buat video putri Jadi trending Oke Let's go make it trending Karena The power of netizen Indonesia Bikin video putri kemarin trending juga Dan putri Minta Ditrendingin lagi dong Let's go We can't do that Tenang putri Netizen Indonesia Dan orang Indonesia Pasti berusaha untuk Bikin viral lagi Untuk dibikin Go international lagi Video-video putri Putri Pokoknya terima kasih Untuk Indonesia dan dunia Luar biasa banget Putri doa dan harapan kami Terutama warga negara Indonesia Itu untuk putri Kira-kira selain Dukungan Apalagi yang putri Akan sampaikan ke orang-orang Yang saat ini nonton putri Putri Tidak bisa ngomong apa-apa lagi Selain terima kasih banyak Terima kasih Sudah mendukung putri sejauh ini Dan putri harap Nanti setelah AGT Juga semuanya Terus mendukung putri Agar putri selalu semangat Dalam berkarya I love you all guys Thank you so much Satu lagi putri Ini kan aku tahu Putri punya cita-cita Mau mendapatkan scholarship Ujungnya Kalau seandainya Kita berandai-andai putri Menang Nanti Goalsnya apa put Setelah itu Apa tetap sekolah lagi Atau bagaimana Sekolah itu pasti Tapi goals putri adalah World tour World tour Oke Kita akan doakan putri Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Putri Insya Allah Semua goals yang Putri sudah Terapkan dalam hidup putri Akan tercapai Dan doa dan harapan juga Tentunya Buat putri Sehat selalu putri Amin terima kasih banyak Sehat juga Untuk mbak cucu Dan buat semua pemirsa Terima kasih banyak Iya Selamat ya Selamat ya Sekali lagi putri Thank you Thank you Baik Selamat istirahat putri Dadah Dadah Wala tindasit guys Daris putri Aryani Ia akan Bertanding lagi Dan mudah-mudahan Juara ya guys Tapi kembali lagi Apapun yang jadi Resultnya Kita tetap dukung putri Dan jangan Barbar yang aneh-aneh Karena ada nama putri Di sana Dan kita Setelah Amerika Gatland selesai Kan masih berharap putri Bisa Ber Apa ya Berkarir di Internasional Itu loh Jadi Stay Apa ya Stay Yang sopan lah Gitu Jangan putri Sudah baik-baik itu Nanti pendukungnya Yang wah Karena dia mungkin Ya Kita gak tau Misalkan dia nanti Runner up Dan lain sebagainya Teriak-teriak Dan lain sebagainya Akhirnya nanti Warga sana jadi Yovil kan Kasian putrinya Gitu loh Jadi apapun nanti Result dari Amerikan Gatland Amerikan Gatland Ini important Tapi bukan segalanya Karena menurut gue Yang terpenting adalah Bagaimana langkah putri Nanti ke depan Di dunia internasional Karena ini adalah Salah satu Kesempatan dia Mungkin kesempatan Satu sekali 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 Seumur hidupnya putri Jadi Tolong dibantu Dengan behave Dengan perilaku yang baik Dengan kata-kata yang baik Yang tidak memancing Pro-contra Dengan Dengan Warga internasional Karena ya Tadi kita harapannya Nanti setelah mereka Gatland Dia bisa berkarir Di sana Dan ini Mungkin ya tadi Kembali lagi Kesempatan sekali Humor hidupnya Putri Ariyani So Let's make it Putri Ariyani Dream come true Dia yang Pengen Mendapatkan Grammy Award Dia pengen Seperti Whitney Houston Dia pengen Sekolah belajar musik Di sana Dia ingin memenangkan Yang mereka Gatalan Dia pengen Bangun istana Dia pengen Membeli piano Yang besar Kata-kata Grand Prix Piano Apapun Yang menjadi impian Putri Kita dukung Dan terima kasih Sudah membawa Nama Harum Indonesia I think that's it guys Thank you And thank you For watching me Sampai ketemu di video Yang lainnya Is a wrap Pukus